Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton! 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 Aku malah ke bengkel sih, dokter aja yuk. Ayo ke bengkel. Ayo ayo, awas batuknya kesini. Ibu gak usah nangis terus. Percaya deh sama bapak, gak akan ada yang bisa mengambil anak kita dari kita. Tapi pak, Katanya ada orang yang mencari dan menginginkan anak kita. Udah puluh tahun kita merawat ya pak. Ibu tenang dulu, Pak Harto masih koma. Nanti kalau Pak Harto sudah sadar, dia akan tahu jelas semua persoalannya. Tapi kalau Pak Harto sadar, dia akan memberikan anak kita sama orang lain pak. Ibu gak mau kehilangan anak hari. Ibu, Cuma Tuhan yang tahu kapan Pak Harto itu akan sadar. Tapi kalaupun Pak Harto nanti sadar, Dia gak akan bisa mengambil anak itu. Dan tidak ada satu pun yang bisa mengambilnya. Puluhan tahun yang lalu kita menemukan anak itu di jalan. Dan kita merawatnya, Membesarkannya dengan sepenuh hati. Udah kita anggap seperti anak kandung kita sendiri. Tapi sekarang kenapa? Kenapa ada orang yang tega merebut dia dari kita pak? Mas. Anak mereka. Apa mungkin anak kita, Mas? Bapak, Ibu. Maaf kalau saya lancang. Tapi tadi saya mendengar pembicaraan Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu siapa orang yang kalian maksud itu? Bukan siapa-siapa. Ini semua gak ada hubungannya sama kalian. Pak, Arief, kita pergi. Tentu. Tentu. Mas. Mas. Dia tetap kejaran kita, Mas. Berarti dia tolong kita. Cepat kejar mereka, Mas. Ayo cepat. Pak. Bu. Tunggu, Bu. Saya mau bicara sama kalian. Saya udah dengar obrolan kalian semua tadi. Saya yakin kalau anak itu adalah anak kandung saya. dan yang duduk di kursi roda ini adalah ibu kandung kamu. Dia sudah berusaha keras untuk melawan penyakitnya selama ini. Hanya untuk bisa menemukan kamu. untuk memeluk kamu di akhir hidupnya. untuk memeluk kamu di akhir hidupnya. yang membuang aku di jalanan. Pak. Bu. Kita pergi ya. Pak. 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 Tolonglah ampuni kami. Maaf, Pak. Aku bukan anak ibu ini. Jadi tolong jangan paksa aku untuk mengakuinya. Arif anak saya. Walaupun saya tidak melahirkannya. Tapi saya sudah membesarkannya sampai sekarang ini. Saya mohon sama kalian. Ampuni kami. Ampuni kesalahan kami. Karena telah meninggalkan anak kami dulu. Seumur hidupku. Aku menyesali perbuatanku. Pak Harto sebelum koma. Pak. Sempet ingin memberitahu kami. Mengenai kalian. Tapi kami bersyukur. Karena akhirnya kami bisa menemukan anak kami kembali. Ayo kita pergi hari. Gak ada gunanya kita mendengarkan orang seperti mereka. Nah. Nah Tunggu jangan tinggalkan ibu, nak. Tinggalkan sama ibu. Jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu mau ngejauh, nak. Ibu mau ngejauh. Ibu mau ngejauh. Ibu mau ngejauh. Ibu mau ngejauh. Saya akan kasih kalian uang berapapun yang kalian minta. Untuk ibu. Yang selama ini sudah menjaga anak saya. Dan merawat dia. Gak perlu. Karena saya sudah menganggap Arif ini seperti anak saya sendiri. Saya merawatnya dengan tulus. Dan tidak membutuhkan imbalan apapun. Arif itu memang anak kandung aku. Aku bisa buktikan itu. Ibu. Kita pulang. Tunggu, Arif. Orang tua itu adalah orang tua kandung kamu sendiri. Sebaiknya kamu kembali kepadanya. Ngapain itu anak? Bisa kacau ini. Bapak sama ibu mau ninggalin aku sama mereka. Sama ibu yang udah ngebuang aku. Ibu minta maaf. Maaf. Ibu tahu ibu salah. Ibu udah ngebiarin kamu dibawa sama orang. Tapi ibu mohon sama kamu nak. Kamu tinggal sama ibu. Ibu cuma pengen di akhir hayat ibu. Ibu bersama kamu nak. Dengar kenapa yang dibicarakan ibu kamu itu Arif. Kasian ibu kamu. Dia sudah sekarat. Dia sudah lemah. Enggak. Orang tua aku tetap ibu sama aku bapak. Mereka yang membesarkan aku sejak kecil. Mereka yang menyayangi aku sampai aku sebesar ini. Ibu ngerti, nak. Ibu ngerti. Ibu gak nyalain kamu kalau kamu bersikap seperti itu sama ibu. Tapi ibu mohon sama kamu nak. Kamu coba membuka hati buat ibu. Kamu tinggal sama ibu. Mungkin gak seperti itu. Kamu memiliki ikatan batin sama ibu. Dan bisa mengakui ibu sebagai ibu kamu nak. Tinggallah bersama kami untuk beberapa waktu. Kalau memang kamu gak betah. Kamu boleh tinggalkan kami lagi. Arif. Kamu mahukan pulang sama ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Lihat Rina. Tinggal tempat kotor begini. Gara-gara siapa? Gara-gara bapak sakit. Eh mas, gak usah selalu ngomong ya mas ya. Mbak Rina makan sama kok apa yang kita makan. Kita gak apa-apa buktinya. Eh, diem. Lo bela dia kan berdua. Supaya dikatain anak berbakti. Iya kan? Lihat. Lihat Rina. Untar darah. Beling semuanya. Udah hilangkan buktinya Pak. Belum. Saya akan membalikkan kepada orang yang mengirik. Nido, kamu ingat kata Pak Ustadz. Pasti Rina yang melakukan itu. Iya Pak. Saya ingat Pak. Sama kayak ibu. Pak. Bu, tolongin saya. Tolongin kamu kayak begini. Enggak. Bapak tega sama mantu sendiri. Enggak punya hati Bapak. Bapak tidak pernah akan mau mengobatnya Rina. Setelah Bapak tahu bahwa yang melakukan ini terhadap ibu nya adalah kamu Rina. Pak. Pak. Tunggu Pak. Pak. Tunggu Pak. Pak. Tolong Pak. Obatin Rina, Pak. Tapi Ma. Pak Ustadz kan bilang bahwa dia mau mengirim bandi lebih hitam kepada yang mengirimnya. Dan sekarang Rina sakitnya seperti sakitnya Mama. Berarti dia yang mirim. Dan dia pantas untuk menerima balasannya. Tapi tolong obatin Rina, Pak. Kasian, Pandi. Bu. Apa yang dibilang Bapak itu benar, Bu. Mbak Rina harus menerima ganjarannya, Bu. Rindo. Kamu jangan bicara seperti itu. Ayah pengen Pak Ustadz. Obatin Rina. Walaupun bagaimana. Rina adalah keluarga kita. Tapi Rina itu tidak pernah menganggap kita keluarganya, Ma. Pak. Kalau begitu, ini demi Fandi, Pak. Pak, tolong dong, Pak. Ayo, dok. Panggil Pak Ustadz. Duh. Tolong panggil Pak Ustadz, ya. Ibu itu benar-benar munafik. So suci. Setelah apa yang saya lakukan sama dia, masih aja so baik. Ibu pasti pengen terlihat ibu itu bijaksana di mata orang lain. Tapi malah bikin saya tambah bunyi cip sama dia. Mana anak kurang ajar itu? Bahkan dalam keadaan dengan seperti ini saja, dia nggak tahu menjawab pergi begitu saja. Kalau bukan demi Fandi, aku tidak bakalan mau menolong Rina dan melihat mereka lagi di sini. Eh! Ngapain lo ke sini? Lo kalau ketemu abang sopan gitu lo. Salim gitu. Nggak ada sopan-sopannya. Sudahlah, nggak usah banyak ngomong. Mau minta duit berapa? Gue tahu, Otak. Kalau mau kasih duit di gue kan, biar gue tutup mulut siapa yang beri dok. Enak aja. Bukan buat itu. Gue ada kerjaan buat lo. Mau nggak? Kerjaan apaan? Gampang. Tinggal ngambil darahnya Ridho sedikit saja. Darahnya Ridho? Itu kapan lo? Udah nggak usah banyak tanya. Nanti gue bayar 5 juta. Sisanya kalau kerjaan nggak kelar. Hah! Pasti nggak mampu kayak gini nih. Tenang, lo kayak nggak kenal gue aja. Aman, beres semua gue. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tammah min syarima hulaq la hula wa la kuwata illa billah Allahu Akbar! Alhamdulillah. Gangguan ilmu hitamnya sudah hilang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Tapi ingat apa yang kamu tanam maka kamu yang menuai. Jadi apa yang kamu lakukan akan berbalik kepada dirimu sendiri. Iya, iya Pak Ustadz. Mbak Rina. Lebek Mbak Rina minta maaf sama ibu. Sial nih anak pungut. Manesin terus. Ibu. Ibu. Ibu maafin Rina, Bu. Saya udah bikin ibu sakit. Saya nggak tahu gimana caranya menebus kesalahan saya, Bu. Ibu. Ibu boleh hukum saya. Kalau memang ibu memuhukum saya, saya ikhlas, Bu. Saya terima. Tuhan memaafkan semua umatnya. Meskipun mereka tidak melakukannya lagi. Ibu ikhlas, tulus, memaafkan kamu. Tapi ini belum selesai. Sampai kapanpun, Bu. Saya akan bunci sama ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.